PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 KAK Apa, Lili? Dari Makassar ke Bandung itu jauh ya? Emang kamu nggak punya Google Maps? Ih, bukan gitu. Maksudnya, semenjak ayah sama ibu pisah 3 tahun lalu, kita jadi jauh banget ya. Gak bisa main lagi kayak dulu. Lagian ke Alis sih ngapain masih sama ayah? Lagian kenapa sih tiba-tiba banget ngomongin jarak? Udah tau emang jauh, masih aja ditanya. Aku pengen main lagi. Kangen banget tau. Emang ada yang bilang aku nggak kangen kamu? Ih, makanya kita ketemu malam ini yuk. Hah? Maksudnya? Tadi aku nemu artikel di Google. Judulnya Tutorial bertemu dan bermain dalam mimpi. Kita coba yuk. Nih, lihat. Lili, Lili. Aku mayah, lebih percaya Justin biber orang bojong soang. Ya udah, coba aja dulu. Apa salahnya sih? Disini dibilang pasti berhasil, tau. Oh, gitu. Terus kamu pikir, nanti kita tiba-tiba ketemu gitu di satu tempat. Terus kita saling kaget. Dan aku megang pipi kamu sambil bilang, Lili, ini beneran kamu. Nanti kamu juga pegang pipi aku sambil bilang, Kali, ini beneran kali. Kali, kita berhasil. Udah gitu, kita beneran main. Lari-larian. Kita waktiwi. Gitu yang kamu bayangin. Kamu tuh kebanyakan nonton film, tau nggak? Ah, nyebelin banget. Udah, ayo kita coba. Nih, baca dulu ya. Oke. Pertama, lakukan kegiatan ini bersama orang yang ingin kamu ajak bertemu dalam mimpi. Persamaan rasa dan pikiran lah yang akan mempertemukan kalian. Kedua, karena mimpi adalah bunga tidur, kalian bisa membayangkan apapun yang kalian inginkan. Dan hal yang pernah terjadi di masa lalu, masa mendatang, dan sekarang sangat bisa kalian wujudkan. Ketiga, bacalah mantra berikut. Hom Pimpa Alayum Gambreng. Ih, jangan salah tau. Hom Pimpa Alayum Gambreng tuh berasal dari bahasa sang sekerta, yang maknanya, dari Tuhan kembali ke Tuhan, ayo bermain. Tuh, ayo I, kita coba ya. Iya, iya. Nah, gitu dong. Hom Pimpa Alayum Gambreng. 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 Om pimpalai yung gambreng Om pimpalai yung gambreng Lili. Kak Ali? Ih, ini beneran Kak Ali. Ini beneran kamu? Kak Ali, kita berhasil! Apa masih ada kata besok-besok? Untuk duduk dan mendengar ira macer lotehmu Apa masih ada kata besok-besok? Untuk bersihkan oda krimi kau redi Filtrumu apa masih ada kata besok-besok? Untuk membantu merapikan lengan bajumu Apa masih ada kata besok-besok? Untuk ucapkan selamat tidur mimpi yang indah Terima kasih telah menonton! Duduk di sofa ini tuh jadi inget kita waktu dulu ya Sering banget ketiduran disini Seneng deh aku malam ini Tapi... Masih ada gak ya? Besok-besok Berengsek! Istri gak guna! Bawa tuh anak-anak kamu! Aku gak pernah mau! Emang kamu bikin aku juga mau ha? Kok bisa ya? Orang kayak kamu masih hidup di dunia ini! Aku gak pernah mau dilahirin dari keluarga kayak gini Dan sekarang mereka gak akan pernah hilang dalam ingatan kita selamanya Egois Tapi kamu sadar gak li? Kita bisa ada disini Bukan karena artikel bodoh itu Tapi karena memang Kita masih berhak Untuk punya mimpi Dan merasa bahagia Ingat ri Yang hancur itu mereka Bukan kita Tidak 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 Percayakan semua kepada sang pemantau Genggam matangamu Seraya ajaku Duduk tenang teduh Dan ucapkan syukur atas hari ini Ucapkanlah syukur Atas hari ini Percayakan semua Kepada sang pemantau Kepada sang pemantau Kepada sang pemantau